Halo guys, balik lagi bareng sini Master Gamer Ready. Sekarang kita kedatangan sebuah proyektor dari X-Gody yang serinya X2. Langsung aja kita lihat paket pembeliannya. Di sini kalian akan mendapatkan X-Gody X2, remote, kabel power, kabel HDMI, tripod, dan buku manual. Jadi, ini adalah penampakan X-Gody X2. Kalau dari ukuran bisa dibilang cukup kecil ya, cuma sebesar tangan saya. Di bagian depan ada lampu dan sensor, di bagian atas ada tombol power dan pengaturan fokus. Sedangkan di bagian belakang ada port audio, HDMI, 2 USB, infra merah, speaker, port power, dan gak ketinggalan pengaturan keystone manual. Sedangkan di bagian bawah ada lubang untuk tripod. Nah, untuk ventilasinya ada di kiri kanan ya. Kalau dinyalakan proyektornya seperti ini, OS-nya menggunakan Android dan sudah ada Play Store-nya. Untuk penggunaan yang maksimal kalian pakai di ruangan yang gelap ya, biar warna dari gambarnya benar-benar terlihat. Resolusi yang dihasilkan proyektor ini ada di 720p. Suara yang dikeluarkan lumayan lantang. Terima kasih telah menonton! tapi kalau kalian mau dapat suara yang lebih kalian bisa kok koneksikan proyektor ini dengan speaker bisa melalui bluetooth ataupun audio jack 3,5 mm sekarang kita lihat pengaturan gambar yang ada di proyektor ini pada menu setting ada projection setting di sini kita bisa mengganti mode instalasinya ya mau otomatis atau manual juga bisa saya sendiri seringnya setting manual aja biar lebih presisi untuk fokus masih manual bisa dari remote ataupun dari proyektornya super gampang untuk keystone bisa rubah manual menggunakan slider yang ada di bagian belakang proyektornya ya selain itu proyektor ini juga sebetulnya sudah ada fitur keystone otomatis keren ya fitur lain yang menarik adalah screencast jadi kita bisa mirroring langsung dari HP ke proyektor ini secara wireless untuk kalian yang punya file dalam bentuk flash disk bisa langsung colok nih dan ngebaca filenya itu cepet ya nice terakhir ada HDMI kalian suka presentasi menggunakan laptop bisa menggunakan proyektor ini saya sendiri lebih sering menggunakan proyektor ini untuk main game Nintendo Switch barang keluarga asik deh jadi segitu aja pemahasan dari Xcode X2 kalau kalian tertarik bisa cek keranjang sekarang juga saya Dimas undur diri see you and bye bye selamat menikmati